Awal usaha ternak entok saya itu 300 ribu mas Jadi modal awal 300 ribu itu dari uang saku saya pada saat saya sekolah Saya kumpulkan buat beli entok mas Itu entok bapak saya sendiri saya beli Untuk dari hasil peternakan ini Saya bisa bantu biaya sekolah di saya Dan saya juga buat biaya mendaftar di sekolah giliran Atau di mendaftaran-mendaftaran yang saya daftar dulu Banyak lagi mas, saya mungkin ada bisa beli HP mungkin banyak lagi Terus sekarang saya kan kebanggaan lagi saya ke dropship mas Atau digital marketing Jadi hasil dari entok Saya kebanggaan lagi saya tabung Saya kebanggaan lagi ke digital marketing atau dropship Perkenalkan nama saya David Umur saya sekarang 20 tahun Alamat tinggal saya di desa Bedungan Kecamatan Grabak, Kabupaten Brojo RT01, RW01 Saat ini saya menekuni dalam bidang peternakan entok hias Saya dulu mulai beternak di entok pada tahun 2021 Pada saat itu saya masih sekolah mas Masih sekolah di bangku kelas 3 SMK Nah pada saat itu saya punya angan-angan mas Jadi punya keinginan pengen daftar di sekolah kedinasan Jadi di saat itu juga saya pengen punya sambian Jadi punya ibadah, punya kegiatan yang bisa menghasilkan mas Awalnya seperti itu Nah pada saat itu namanya di desa ya mas Itu mau usaha apa itu bingung mas Dulu itu Jadi karena di lingkungan itu banyak yang melihara entok Adanya saya itu tertarik di bidang peternakan Dulu saya melihara itu lokal dulu mas Jadi dulu itu lokal saya pelihara Itu awalnya itu modal Awal usaha ternak entok saya itu 300 ribu mas Jadi modal awal 300 ribu itu dari uang saku saya pada saat saya sekolah Saya kumpulkan buat beli entok mas Itu entok bapak saya sendiri saya beli Jadi karena niat saya sudah mau buat usaha Jadi walaupun itu punya orang tua Itu saya beli mas Jadi awal mulai ternak dulu entok lokal Jadi betina dua babon sama satu pejantan Itu saya beli itu dengan harga 300 ribu dulu mas Jadi terus pada saat itu juga Saya braiding Saya braiding Saya itu jual minti mas Jadi minti itu saya jual Di online kan di grup mas Jadi terus Terus hasil dari minti itu Saya belikan lagi babon Jadi perpotan seperti itu mas Awalnya itu saya dari lokal Lokal saya braiding Saya jual minti Saya belikan indukan lagi Terus saya tukar taba mas Jadi entok lokal saya jual Indukannya saya beli indukan yang silver Nah terus Berkembang lagi di entok hias Untuk di saat di kandang saya saat ini Saya ada bondol kaji Ada milenial Ada jali Ada bondol klasik Ada silver Ada juga batik bondol Ada dragon Ada jumbo juga mas Untuk di kandang saya sendiri Untuk motif yang paling laris itu di Entok milenial mas Sama jumbo Milenial pekat Untuk populasi sekarang Saya ada sekitar indukan 50 mas Untuk pacek ada 5 Karena ada 5 seket Untuk penjualan minti Saya jualnya dari usia 3 hari Sampai 1 bulan mas Jadi saya bagi Biasanya itu saya jual Dari 0 hari sampai 7 hari Itu dengan harga tertentu Juga umur 1 bulan itu Dengan harga tertentu juga mas Untuk pemasaran sendiri Saya menggunakan online dan offline mas Dalam arti online itu lewat grup facebook Ada grup WA Ada juga lewat tiktok juga ada Terus offline Offline itu dari omongan ke omongan Dari contoh ada pembeli yang beli entok saya Pada saat itu juga ada Mungkin temen atau tetangga yang main Lihat entoknya kok Bagus, celeneh gitu Akhirnya tanya ke dia yang pernah bibit ke saya Akhirnya kesini beli gitu mas Itu dengan cara online Offline Untuk jenis pengiriman sendiri Saya bisa COD Biasa ada yang langsung kesini Ada juga yang lewat jalur klarista Atau kirim luar kota Luar kota saya ada Krim Blitar Kudus Ada juga daerah Bumen Dan ada juga di Jawa Timur Mas, daerah Timur Rata-rata saya 1 bulan Karena saya menggunakan mesin tetas ya mas Jadi pendukan 50 itu Satu bulan bisa menjual sekitar 120-an mimpi Menurut saya soal isu bahwa Mesin tetas itu Penatisan di mesin tetas itu Mungkin agak kurang baik itu Saya kurang setuju Soalnya Rata-rata pelanggan Yang ada di saya itu Jarang yang komplain mas Jadi disana itu juga Endoknya itu sehat mas Jadi katanya kan Mesin tetas itu banyak yang mati Tapi nyatanya itu enggak mas Jadi seperti itu penyataannya Jadi tergantung perawatan Perawatan pada saat Mimpi sampai besar itu gimana mas Contoh perawatan Mungkin dari Dingerami Babon sendiri Tapi kalau perawatan juga kurang Mesti banyak yang mati mas Itu tergantung perawatan pribadi Menurut saya seperti itu Keunggulan sendiri dari mesin tetas itu adalah Lebih cepat mas Jadi Lebih cepat Indokanya itu bertelur lagi Dan juga populasi Mimpinya itu lebih cepat mas Jadi kan dimasukkan Kedalam mesin Otomatis kan Indokanya cepat Bertelur lagi mas Jadi mungkin Jadi biasanya itu Umur satu bulan Mimpi itu netas Tapi kan Kalau pakai mesin itu Engkremi Engkremi indukanya Cuma Tujuh hari atau satu minggu Terus saya masukkan Mesin tetas Jadi seperti itu Pada saat ini saya Justru saya Ini masih Mendaftar di sekolah Dinasan mas Di Politeknik Politeknik Ilmu Keuap Masyarakatan Di saat itu juga kan Banyak waktu luang mas Soalnya itu pendaftaran dari awal itu Mulai pendaftaran itu bulan Mei mas Bulan Mei sampai Punggulan akhir itu Bulan September Jadi kan banyak waktu luang mas Jadi Sangat masih bisa Saya itu Untuk masih berternak Dan juga Tetap saya akan kebangkan mas Di dunia ternak ini Soalnya kan Saya perhitungan itu Masih ketemu mas Mati untung Jadi masih lumayan juga Untung hasilnya Dari entok ini sendiri mas Menurut saya pribadi itu Usaha itu gak Ibratnya itu gak harus Ini itu mas Dimana itu yang menghasilkan Bisa kita itu teruskan mas Jadi kan Di dunia peternakan sendiri Mungkin Banyak sekali Pemuda-pemuda yang Untuk peternakan itu Masih Ibratnya itu masih Kurang dan jarang Tapi kita lihat hasilnya mas Dari hasil Peternakan ini Itu Kalau dikalkulasi hasil mas Itu insya Allah Gak kalah Sama yang Mungkin di Pekerjaan yang lain Begitu Saat ini rata-rata dari Biasanya saya itu usaha Di 50 indukan ini Saya omzet rata-rata dari Per bulan Itu sekitar 4 juta setengah Dari entok sendiri mas Saya juga Soalnya ada Bebek lagi mas Itu 4 jutaan 4 juta setengah sampai 4 juta Itu omzet Potong pakan Potong pakan itu Total indukan 50 50 indukan Sama 6 5 Pacek Itu 3 kilo setengah katul Bekatul Terus Sama nasi sisa Terus ada azula Ataupun Kangkung Nah Sama Konsentrat mas Selain entok Saya juga menetaskan bebek Yang omzetnya juga lumayan mas Sebenarnya kan bebek itu Bertelur itu Setiap hari mas Jadi Ibarat kata itu Setiap hari kita masukkan telur ke Mesin Insya Allah Jadi Di UD Itu Harga jualnya juga Haris mas Jadi seperti itu Di bebek Tapi kalau bebek sendiri kan Harga itu udah kepatok mas Jadi Ibarat kata itu Nggak bisa kita naikkan harga Kalau kita naikkan harga Kita harus tambah umur Tapi kalau di entok Yester sendiri Kita Mungkin dari 0 3 hari Umur 3 hari itu kita Kalau Udah tahu Pacok sama indukannya bagus Itu Dari harga itu Mengikuti mas Jadi seperti itu Perawatan dari kandang Saya sendiri Jadi Ada beberapa Macam teknik mas Yang pertama Kalau saya Kandang saya sendiri itu Dari kandang itu harus tertutup mas Jadi tertutup Jadi Jangan sampai itu Peliharaan kita Entok kita itu Kontak Sama hewan Di luar kandang mas Jadi saya tutup mulsa Sama saya tutup waring Jadi kan agar Agak Nggak kontak sama Hewan di luar Dan juga Perawatan kandang Contoh air Harus diganti Setiap hari Maksimal itu 2 hari sekali Dan pakan Juga harus teratur Karena indukan itu Kalau sebenarnya pakan itu Biasanya diganti-ganti Biasanya akan kaget Dan juga Obat-obatan mas Terutama vaksin Vaksin AI Itu buat indukan Terus Ada juga obat-obatan Vitamin Atau jamu-jamuan Itu kalau saya pribadi Perawatannya Per 1 bulan sekali Itu semprot kandang mas Semprot kandang per 1 bulan sekali Sama kapur dolomit Jadi kapur dolomit itu Di luar kandang Per 1 bulan sekali Obat-obatan juga mengikuti mas Contoh Pada saat ada entok Yang kurang sehat Harus langsung di karantina Jadi jangan sampai Kita udah tahu itu entok Bahwa itu entok udah Hibatnya itu Nggak sehat Kita biarkan saja Nanti akan fatal Hibatnya mas Jadi seperti itu Perawatan seperti itu Dari kandang saya pribadi Kandang saya itu Model sekat mas Jadi Ada beberapa jenis Di kandang saya Makan itu saya sekat-seket mas Supaya apa Jadi Pembeli itu udah Lebih yakin mas Jadi Udah tahu itu Pacek Babonya itu udah tahu mas Jadi nggak bakalan mungkin Kecampur mas Soalnya banyak itu peternak Ada juga peternak itu versi yang Model kandang itu Loss mas Jadi banyak itu Basur ada Silver Ada lokal Ada millennial Ada jumbo jadi satu mas Contoh Banyak pembeli Pengen beli Anakan millennial mas Jadi Pengen beli Anakan millennial Tapi di Kadang itu Ada lima pacak Dipul jadi satu mas Mestikan ada yang kalah mas Dari antara lima basur itu mas Jadi Memang benar Indukannya indukan millennial Tapi belum tentu Pacanya itu pacak millennial mas Jadi seperti itu Jadi maka itu saya Usahakan Kadang saya itu Sekat-sekat mas Jadi jumbo sama jumbo Bondol klasik sama Bondol klasik Millennial sama millennial Ada Bondol sama Bondol Jadi insyaallah Pembeli itu lebih Paham dan lebih Banyak lebih percaya mas Jadi lebih semangat juga Untuk membesarkan anakannya Untuk atap sendiri Saya memang Rancangan desain dari saya Sama adik saya itu Model atap Kan ini atapnya itu Empat meter mas Jadi empat meter ke bawah Jadi yang dua meter Saya desain itu Memang tertutup mas Jadi mulsa Double sama UV Untuk yang dua meter ke bawah Itu saya menggunakan UV mas Jadi Tetap kena panas Tapi gak kena hujan Yang dua meter ke bawah Yang dua meter ke atas itu Agar Kan itu bawahnya Ada angkerman mas Jadi angkerman itu Biar gak kepanasan Untuk kadang yang sebelah sini Itu saya losskan Karena biar ada udara Yang masuk ke atas Tapi gak ke samping Untuk dari hasil Pertanakan ini Saya bisa Membantu pendidik Membantu biaya Sekolah adik saya Dan saya Juga buat Biaya Mendaftar di sekolah Dinesen Atau di Mendaftaran-mendaftaran Yang saya daftar dulu mas Jadi seperti itu Jadi banyak lagi mas Saya mungkin ada Bisa beli HP Mungkin Banyak lagi Terus sekarang saya kan Saya kebangga lagi Saya ke dropship mas Atau digital marketing Jadi Hasil dari entok Saya kebangga lagi Saya tabung Saya kebangga lagi Ke digital marketing Atau dropship Beli untuk beli PC mas Harapan saya Harapan saya pribadi Di dunia peternakan ini Semoga Para peternak entok Lebih semangat lagi Dan khususnya Kaum para pemuda Jangan gengsi Dan jangan ibadat Jangan malu Untuk peternak Karena peternak itu asik Dan Insya Allah Dari segi hasil Kalau kita maksimal Dan kita itu Bener-bener Ada planning Kita peternak Kita target Insya Allah hasilnya Itu gak kalah sama Pekerjaan yang mungkin Dia anggap Bagus seperti itu mas Untuk para penonton Yang mungkin berminat Untuk membeli Anakan Mungkin dari Anakan jumbo Anakan bondol klasik Millenial Ataupun bondol Itu banyak sekali Bisa hubungi saya Dengan nomor 08 56 479 0408 Ataupun Limat facebook saya Masalah Grabak Jangan lupa